Polisi terus mendalami kasus meninggalnya gadis berusia 13 tahun di Kabupaten Brebes yang diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Selain melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi juga membawa ayah dan ibu korban untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Brebes. Bahkan Satgas PPA juga memiliki barang bukti rekaman video pengakuan korban sebelum meninggal dunia untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Kayaknya penelantaran karena satu tahun ini dia jadi kurus sekali dari sebelumnya. Tadinya kan ikut ibunya, ya bapaknya itu membantah kalau dia melakukan kekerasan tetapi dia sempat bercerita kalau dia sempat mendorong di kasur. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah akan dilakukan autopsi oleh tim Forensik Polda, Jawa Tengah. Sebelumnya pihak rumah sakit telah memberikan keterangan bahwa korban meninggal dunia akibat menderita sakit paru-paru. Karena berita yang kami dapatkan dari rumah sakit, karena anak ini meninggal karena sakit, namun berita yang tersebut di medsus, anak ini korban daripada penganggilan orang tua-orang. Selain melakukan autopsi dan memeriksa sejumlah saksi, polisi juga telah mengumpulkan barang bukti lainnya, seperti video pengakuan korban sebelum meninggal dunia. Sementara ayah dan ibu kandung korban tengah dimintai keterangan oleh tim penyidik Satres Queen, Polores Brubes. Triona Saifulloh melaporkan untuk NET.